Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkung tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Kantor redaksi media jubi online dilempar bom, dua mobil rusak. Raja kendaraan di berbagai daerah, polisi temukan pengendara, masih banyak yang melanggar. Warga adat malin berunjuk rasa di Merauke, menuntut tanah adat mereka, tidak dijadikan proyek pangan. Kantor redaksi media online jubi di kota Cepura, diteror dengan pelemparan bom Molotov ke halaman kantor Rabu kemarin. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku dua orang menggunakan motor dan melempar dua bom Molotov ke arah mobil operasional kantor redaksi jubi online. Akibat teror itu, dua mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Kami akan membuat laporan hari ini. Dan itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari UBH Bers dan Papua, tapi juga akan didampingi oleh Aji. Tapi juga kalau teman-teman dari Aji, Pak, dengan lisasi Bers yang lain mau ikut, kami baru akan membuat laporan hari ini. Kakak, untuk ini ya? Kalau kerusakan sudah terlalu banyak, dari Pak Victor terakhir teror. Ini dua kerugian material yang diterima oleh teman-teman. Ada dua mobil yang teman-teman bisa lihat berusakannya. Sudah saya tidak bisa bilang motif apa, itu kita serahkan ke pihak berwajib. Kepolisian untuk menutupi itu, supaya mereka bisa tahu. Tapi ya pasti harapan kita, jurnalis, tidak hanya teman-teman itu. Tapi pihak kepolisian sudah datang, ya mereka melaksanakan. Ketua Aji Kota Cehepura, Luki Ireu, mengatakan kejadian ini merupakan ancaman kebebasan pers di Papua. Ia meminta polisi menangkap para pelaku. Yang sekarang ini kan sudah nyata. Terjadi di tengah kompleks perumahan, kotaan, di tengah-tengah kota, dengan banyak bukti, taksi. Ya kita minta polisi bekerja secara profesional. Ini menyangkut perubahan pers kita di Papua. Kalau tidak akan berulang dan ancaman bagi siapa saja yang bekerja di sini. Ketika ada hal-hal yang menyirung, ya jurnalis atau media akan bekerja secara tidak bebas. Kami dari akhirnya lihatnya seperti itu. Jadi untuk hasilnya tetap kami akan dampingi terus bersama dengan teman-teman di Jubi, kita membuat laporan kepolisian lagi. Kita lihat sejauh mana polisi bisa menangani ini. Hingga berita ini disusun Polresta Ceyapura Kota belum memberikan keterangan. Arthur melaporkan dari kota Ceyapura, Papua. Puluhan kendaraan yang melintas di Jalan Hasan Nudin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu kemarin ditilang polisi. Operasi zebra yang dilakukan di hari ketiga itu menyasar pengendara yang tidak menggunakan helm. Selain tidak menggunakan helm, banyak pengendara yang tidak ada SIM. Kasat lantas Polres Mimika AKP Bobi mengatakan hingga hari ketiga sudah ada 200 kendaraan yang ditilang, bahkan ada kendaraan yang ditahan di Mapolres. Di TKP banyak kami amankan didominasi dengan roda dua. Jadi para pelanggar yang kami amankan ini adalah tidak menggunakan helm atau yang dibonceng tidak menggunakan helm atau kendaraannya, Nopolnya atau TNKBnya sudah mati. Jadi sudah tidak berlaku, akhirnya kami amankan. Demikian juga ada beberapa roda empat atau bahkan roda enam yang kami amankan juga sama, tidak menggunakan atau tidak plat TNKBnya sudah mati. 150-200 unit yang kita amankan di Mako. Jadi beberapa yang kami temukan di lapangan bahwa penumpang ini tidak mengetahui bahwa aturan yang di belakang itu harus menggunakan helm. Sedangkan aturan dari pertama ada aturan Undang-Undang Lalu Lintas itu tetap yang di belakang harus menggunakan helm. Seperti itu. Makanya sambil kami sosialisasikan, sambil kami melakukan tindakan. Kasat lantas Polres Mimika mengimbau pemilik kendaraan yang akan mengambil di Polres wajib membawa kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, maupun BPKB. Operasi Zebra Kartens 2024 akan berlangsung selama dua pekan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Rajasya kendaraan digelar polisi di jalan utama depan Mapolda, Papua, Rabu kemarin. Puluhan pengendara motor terjaring dalam rajasya yang digelar selama dua jam. 32 pengendara motor ditilang polisi. Kasubat Min Opsional Polda, Papua, AKP Suhardi mengatakan meski sudah berkali-kali diperingatkan, masih saja ada pengendara motor yang bandel dan tidak mau menggunakan helm. Dalam arti, ini tidak akan hukum. Dari tiga yang dikategorikan preventif, preemptif dengan lidik atau pendakan hukum ini, kami hari ini melaksanakannya. Gabungan bersama Jasara Harja dengan Dispenda bersama Direkturat Lalu Lintas. Setelah kami melaksanakan rahasia, ternyata di dalam pelanggaran yang masyarakat lakonnya banyak adalah hijau menggunakan helm. Karena rata-rata kita itu kasat mata. Kita tidak lihat semua, kita lihat yang kasat mata. Pada saat itu, dia tidak pakai helm. Kemudian yang kedua itu pelat nomor. Sudah melewat. Makanya, kita sarankan, kalau pelat nomor, kebanyakan kalau dia hanya lewat satu-dua bulan, kita lewatkan dan suruh bayar pajak. Polisi menggelar razia selama 14 hari ke depan dalam operasi Zebra 2024. Polisi meminta pengendara taat aturan dan selalu membawa surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan SIM. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saat lantas Polres Merauke hanya memberikan teguran kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm atau membawa STNK. Teguran ini untuk mendidik pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Menurut kasat lantas Polres Merauke, AKP Darwis, teguran hanya berlaku pada operasi Zebra minggu pertama. Pada minggu kedua, polisi akan menilang pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Untuk minggu pertama yang dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Oktober, kita memperbanyak kegiatan pre-aktif namun pre-aktif. Kita melakukan teguran-teguran, edukasi, kita melaksanakan di beberapa titik. Pertama di pangkalan-pangkalan, pangkalan ojek, pangkalan kendaraan angkutan, maupun di sekolah-sekolah. Untuk pelanggaran, pasti ada ya. Kita melakukan teguran maupun edukasi kepada para pelanggaran tersebut, mengingatkan untuk selalu patuh terhadap aturan lintas untuk keselamatan diri sendiri. Jenis pelanggarannya apa Pak Kasat yang kemarin di teguran? Ada yang tidak menggunakan helm, ada yang berboceng lebih dari satu. Pak, ini kan minggu pertama adalah preventif. Selanjutnya untuk minggu kedua, pelaksanaan operasi Zebra ini Pak? Untuk minggu kedua, mulai tanggal 21 sampai tanggal 27, 50 persen kita laksanakan kegiatan represif atau pelanggaran hukum. Pada minggu pertama, operasi Zebra, anggota Polres Merauke juga mendatangi pangkalan ojek dan taksi untuk memberikan penyuluhan tentang lalu lintas kepada para pengemudi. Tingkat disiplin berlalu lintas warga Merauke masih rendah, sehingga sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.